selamat menikmati deposito deposito berjangka deposito sekian bulan baru bisa diambil dapat bunga riba sekian gitu kan ya ini yang kalian tanyakan bagaimana bunga yang deposito di bank entah yang konvensional atau syarikat dapat bunga sekian riba sekian kalau itu sampaikan tempat yang disyari sama juga sama juga karena dia bukan berdasarkan keuntungan real yang jadi di lapang karena dia membuat agak dengan para pemegang modalnya bukan dengan motor yang untung sama untung betul rugi tanggung sendiri kemudian yang kedua kemudian beliau juga bertanya bagaimana hukum menabung di bank syariah yang ada di Indonesia insya Allah tidak masalah cuman menurut saya produk yang paling baik anda pilih adalah produk yang tidak dapat tambahan di mana tidak ada bagi hasil bagi hasil hasilnya itu sedikit dan itu masih ada semua ribanya karena buktinya ketika dia memberikan pembiayaan kepada orang lain itu pasti tidak akan dia murgi ketika tidak mau beli pinjaman riba namanya yang pertama tapi anda tentu gak mungkin juga taruh uang dibawah pantal sepuluh juta gimana tidurnya kayak enaknya karena itu ah tabung di sana tapi ambil yang produknya yang tidak ada pertama setelah saya mengadu ketika di tahun saya itu ada akad wadiah yang asal yang mana dipilih wadiah wadiah tidak ada pertambahan kalau yang asal lagi anda sewa SD dia punya tempat secure yang aman simpan di sana uang anda itu lebih aman anda menyimpan beberapa pun menyimpan emas menyimpan peruang SD ini nama programnya bagian sewa setahun itu untuk ukuran terbesar ukuran segini cuma 700 ribu per tahun murah kan disini kalau ukuran segini tinggi segini bawah bisa 400 juta dua belia masuk sepuluh belia masuk kalau uangnya dorang satu belia harus lima mampu semua menerima kasih